Intro Wirsa mengawali lintas benua hari ini Pondok pesantren Tafizul Quran Raudatul Muta'alimin Ahnadiyah Banjarbaru menggelar vaksinasi COVID-19 yang diikuti ratusan warga sekitar kelurahan Guntung Manggis belum lama tadi Warga sekitar kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh Pondok pesantren Tafizul Quran Raudatul Muta'alimin Ahnadiyah Banjarbaru Kegiatan ini dilaksanakan pihak Pondok bekerjasama dengan Puskesmas Guntung Manggis serta GTM Banjarbaru Rescue dan Perguruan Pagar Nusa Nahnadatul Ulama sebagai langkah mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan capaian vaksinasi khususnya di wilayah Banjarbaru Adapun vaksinasi ini merupakan vaksinasi dosis pertama dengan jumlah yang disediakan sebanyak 270 dosis dari merek vaksin Pfizer Selain diikuti para santri di Pondok pesantren RMA peserta vaksinasi juga berasal dari warga sekitar dan masyarakat yang berasal dari luar Guntung Manggis Menurut Sekretaris Yayasan Pondok Pes RMA, Suyadno kegiatan vaksinasi digelar sebagai bentuk sumbangsi pihak Pondok pesantren kepada masyarakat di bidang kesehatan dalam membantu masyarakat yang belum divaksin Ini salah satu kegiatan fasilitasi kami dari pesantren untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan imunitas masyarakat melalui kegiatan vaksinasi COVID-19 Ternyata kan kita dari pesantren baik kita memberikan ilmu agama ke masyarakat khususnya Guntung Manggis dan Banjarbaru sekitarnya kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti ini termasuk sosial di bidang kesehatan Untuk lingkungan internal Pondok Pes Raudatul Mutaalimin Anadliya sendiri seluruh santri yang berjumlah 100 orang dan para guru sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih